Timnas Indonesia U19 akan melakoni laga melawan Filipina dalam laga lanjutan grup A piala AFF U19. Skuad asuhan Shin Taeyong wajib meraih kemenangan di laga ini. Tiga poin krusial untuk terus memelihara peluang lolos ke semifinal usai bermain imbang melawan Thailand. Peluang Timnas Indonesia U19 meraih kemenangan terbuka jika melihat situasi Filipina. Tim Askal menempati dua posisi terbawah tanpa poin dan sudah dipastikan tersingkir dari ajang ini. Pertandingan Indonesia versus Filipina akan berlangsung di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi, Jumat 8 Juli. Kick-off pertandingan akan berlangsung pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kendati di atas kertas diunggulkan, tim Garuda Nisantara pantang menganggap remeh. Kejutan bisa saja terjadi jika Timnas Indonesia U19 tidak bisa tampil di level terbaik. Shin Taeyong juga dihadapkan pada tugas mencari pengganti ideal Marcelino Ferdinand. Pemain muda persebaya itu mengalami cedera dan sepertinya bakal absen kontra Filipina. Shin Taeyong harus mencari pengganti yang tepat. Dengan begitu Timnas Indonesia U19 tak perlu menderita seperti yang dialami di babak kedua saat melawan Thailand ketika sudah tidak diperkuat Marcelino. Lini depan Timnas Indonesia U19 juga diharapkan bisa unjuk ke tajaman. Ronaldo Puathe dan Hoki Caraka harus bisa mencetak gol untuk mengamankan 3 poin di laga ini. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi ketiga klasmen sementara grup di bawah Thailand dan Vietnam. Jadi menurut kalian apakah kita bisa membantai Timnas Filipina gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.